Arga mengajak Wilda untuk periksa kandungan, karena menurut Arga, dirinya sudah lama tidak melihat Honey Bunny-nya dan dirinya ingin sekali melihat Honey Bunny-nya itu sudah seberapa besar, sementara Wilda masih bisa menolak Arga untuk diajak periksa kandungan, Wilda selalu bisa mengalihkan perhatian Arga dan Arga selalu penasaran dan penuh pertanyaan yang memenuhi pikirannya, Arga masih menuruti Wilda selanjutnya nanti, Arga yang penasaran dengan kondisi bayinya di perut Wilda akan terus mengajak Wilda periksa ke dokter Arga mengulangi kata-katanya lagi bahwa ia kangen dan ingin melihat sebesar apa Honey Bunny-nya sekarang, sementara Wilda tetap menolak dengan berbagai macam alasan nantinya Arga berusaha menahan diri, karena tidak ingin ada pertengkaran dirinya dengan Wilda di depan Jura Arga mulai mengamati kondisi tubuh Wilda yang tidak ada perubahan seperti orang hamil menurut Arga, sudah beberapa hari ini Arga bersama Wilda, tapi tidak ada tanda-tanda Wilda seperti orang hamil tidak ada tanda-tanda Wilda hamil Arga juga berkata dalam hati, mestinya perwilda sudah berubah dan berubah lebih besar, tapi ini tidak ada perubahan sama sekali dan Arga akhirnya memaksa Wilda untuk ke rumah sakit, untuk memeriksakan kandungan Wilda Arga beralasan pada Wilda, Arga kangen dengan Honey Bunny-nya di sisi lain, Wilda langsung marah sambil berkata, mengapa mas Arga tidak percaya dengan dirinya dan Arga menjadi semakin curiga dengan kondisi kehamilan Wilda semoga pemirsa, Arga segera tahu bahwa Wilda beropera hamil karena Arga harusnya juga tahu bahwa Wilda tidak hamil pengalaman Arga, Arga sudah memiliki 3 orang anak terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!